Oke, Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel tutorial aplikasi Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini admin akan membahas atau menutorialkannya cara memunculkan pinjaman fitur C-Bank Nah, bagi teman-teman yang ingin memunculkan fitur pinjaman di C-Bank ini, simak video ini sampai selesai Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah, teman-teman yang langkah pertama wajib sudah mempunyai aplikasi C-Bank ataupun sudah buka rekening C-Bank Nah, kalau teman-teman belum buat silahkan buat dulu ya Ataupun yang bingung cara membuatnya nanti kita akan buatkan videonya teman-teman Oke, di sini kita sudah masuk di aplikasi C-Bank Nah, di sini banyak sekali fitur-fiturnya ya Nah, ini ada transfer top up dan tagihan top up e-wallet ya Riwayat transaksi dan yang lainnya Nah, oke kita klik ya di bagian lihat semuanya Oke, di sini ada bagian menu ya transfer, ada top up, ada tagihan Oke, kemudian ada klik yang bagian lainnya Oke, tentunya di sini belum muncul ya teman-teman Gimana Min untuk cara memunculkan fitur C-Banknya agar cepat muncul ya Oke, di sini kalian tinggal ya Dulu saja kemudian di sini untuk langkah yang kedua teman-teman wajib sudah mempunyai aplikasi Sopi ya Nah, di sini teman-teman wajib sudah mempunyai aplikasi Sopinya agar teman-teman nanti bisa muncul untuk fitur C-Banknya Nah, kalau sudah muncul ataupun sudah masuk di aplikasi Sopi kalian klik bagian saya Ya, untuk munculkan fitur C-Bank pinjamnya teman-teman Oke, di sini kalian tinggal ya geser saja ke atas Nah, ini ada bagian C-Bank ya teman-teman Wajib ya ditautkan dulu dengan aplikasi Sopi Nah, agar cepat muncul untuk fitur C-Banknya Nah, lihat Nah, di sini kita tunggu ini sedang memuat ya teman-teman Oke, di sini ada pilihan ya Buka atau hubungkan rekening Oke, kalian klik saja ya yang bagian paling bawah Nah, orang ini ya Nah, buka atau hubungkan rekening kalian tinggal diklik saja Nah, oke di sini lagi loading ya teman-teman Nah, memuat kita tunggu sebentar Nah, oke di sini ya Kamu akan diarikan teman-teman ke C-Bank Nah, di sini kita tunggu prosesnya Nah, nanti teman-teman biasanya akan muncul secepatnya ya Nah, itu fiturnya Oke, di sini kalian tinggal masukkan pin C-Banknya Masukkan, sedang menghubungkan ya Nah, oke kalian bisa lihat akun C-Bank ya Usar 6 sekalian Kalian tinggal ya hubungkan Tinggal dihubungkan lalu Masukkan lagi pinnya ya Kita tunggu sebentar Nah, akun berhasil dihubungkan Nah, kamu berhasil menghubungkan akun C-Bank kamu Di akun Shopee Pak ya Nah, Shopee kalian kembali ke Shopee-nya Ataupun tetap di C-Bank Oke, ini kalian klik dulu tetap ya Di C-Bank Nah, ini sudah mulai dihubungkan Kita bagian klik Bagian lihat semuanya Nah, walaupun di sini fitur C-Banknya pinjamnya Masih belum muncul Kalian tidak usah khawatir Ini teman-teman Kita tinggal menunggu saja beberapa hari Dan nanti juga akan secepatnya muncul teman-teman Ya, untuk C-Bank pinjamnya Oke, yang penting Kalian juga sudah mengaktifkan SPLiter ataupun S-Pinjamnya teman-teman Di aplikasi Shopee ini Nah, mungkin ya seperti itu Nah, saya kebetulan kita sudah mendapatkan Limit dari Shopee-nya ataupun dari SPLiter ya teman-teman Nah, untuk mendapatkan limit sekitaran 4 jutaan ya teman-teman Nah, itu ya teman-teman Cara memunculkan fitur pinjaman Di aplikasi C-Bank ya Nah, semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman semua ya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh